Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dikutip dari Sky Sport, back Liverpool, Ben Davies dilepas ke Rangers dengan harga sebesar 4 juta pounds. Rangers memiliki rincian pembayaran kepada Liverpool dengan biaya sebesar 3 juta pounds plus 1 juta pounds sebagai add-on yang berkaitan dengan performa individu dan juga tim. Davies sendiri memang tak terpakai di Liverpool, karena setelah direkrut dari Preston musim kemarin, ia langsung mengalami cedera dan tak bermain satupun laga kompetitif bersama Liverpool. Tak hanya itu, ia langsung dipinjamkan ke Sheffield United dan telah bermain 23 laga di sana. Zlatan Ibrahimovic membagikan video di Instagram Story sedang berlatih di kolam renang untuk pemulihan cedera lututnya. Dalam potongan video tersebut, bomber gaik itu terlihat berdiri di kolam renang dan mengangkat kakinya ke atas dan ke bawah di dalam air. Gerakan itu ditambah dengan pelampung yang berada di kakinya untuk memperkuat lutut kanannya yang terluka. Ibrahimovic tampaknya berusaha keras kembali ke lapangan secepat mungkin. Atletico Madrid bisa membuat langkah berani untuk mengontrak mantan back Villarreal, Sergei Aurier, pelatih Los Roy Blancos. Diego Simeone saat ini sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Kiran Trippier, menyusul kepindahannya ke Newcastle United pada Januari lalu. Aurier sendiri telah menjadi pemain bebas transfer setelah dilepas oleh tim kapal selam kuning bulan lalu. Robert Lewandowski tak ragu menerima tawaran Barcelona karena Xavi Hernandez. Mereka punya misi membawa El Barca merajai Spanyol dan juga Eropa. Lewandowski merasa sudah klik dengan Xavi sejak pertama kali berdiskusi soal kepindahannya ke Katalan. Xavi bilang akan menunggu saya. Dia bilang kami bisa bekerja sama dengan baik dan meraih banyak hal. Dia punya rencana jelas membawa Barcelona bangkit lagi. Ujar Lewandowski dalam wawancara dengan Bill Tak puas dengan Lewandowski, Barca mengincar pemain anyar lagi. Dikutip Marka, pada Senin 18 Juli, Blaugrana kini mengalihkan perhatian ke back Sevilla, Jules Kounde. Hal itu karena salah satu prioritas Xavi Hernandez musim depan adalah memperbaiki lini pertahanan. Klub Katalan itu diperkirakan akan membanderol Kounde sebesar 60 juta euro. Melansir BBC, Nottingham Forest berhasil mengamankan tanda tangan pemain baru lagi. Klub promosi Premier League itu telah menandatangani gelandang internasional Costa Rica, Brandon Aguilera dengan kontrak 4 tahun. Forest mengatakan pemain berusia 19 tahun yang bergabung dari klub Costa Rica, ala Huelense akan kembali ke tanah airnya untuk menyelesaikan pinjaman 6 bulan dengan Guanacasteca sebelum bergabung dengan mereka. Antonio Kounde ingin meningkatkan peran Lucas Moura di Tottenham Hotspur. Ia berencana menjadikan pemain asal Brazil itu sebagai seorang back sayap. Kounde selalu memaksakan formasi 3-5-2 di setiap tim yang ia latih. Situasi demikian membuat sang arsitek tim sering mengubah seorang winger menjadi pemain yang wajib naik turun, membantu pertahanan. Mengenai peluang berganti peran, itu juga bergantung pada komitmen sang pemain. Eks pelati Chelsea, Rafael Benitez merupakan sosok yang pernah bekerja sama dengan Calido Colibali. Dia pun membocorkan kelemahan yang dimiliki back anyar The Blues tersebut. Menurut Benitez, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki Colibali. Salah satunya adalah konsentrasi di lapaga. Benitez juga khawatir Colibali akan kesulitan beradaptasi dengan gaya keras sepak bola Inggris. Selain itu, Colibali juga dinilai kurang dalam duel udara. Back kiri Manchester United, Luke Shaw. Terkesan dengan metode kepelatihan yang diterapkan bos baru-nya, Eric Ten Hag. Shaw yakin pelatih tahu apa yang diputukan tim. Ten Hag dinilai mempunyai gaya bermain sendiri yang diinginkan. Ia juga tahu bagaimana mengelola tim. Shaw mengklaim semua pemain benar-benar menerima dan menikmati-nya. Back senior tim Nas Inggris itu menambahkan, Ten Hag sangat aktif dan banyak sesi latihan yang diberikan. Lionel Messi dua kali lebih baik dibandingkan CR7. Penilaian itu hasil riset oleh Sky Sport berkolaborasi dengan Universidad Catolica di Leuven, Belgia. Untuk riset ini, peneliti mengambil berbagai model aksi seperti short, test, triple, dan juga tackle. Performa ini diamati dari penampilan mereka sepanjang 2013-2018. Hasilnya, Messi lebih tinggi dengan mencetak angka 1,21, sedangkan Ronaldo mencetak 0,61. Studi tersebut menyimpulkan bahwa Messi lebih banyak bermain dengan bola, menghasilkan lebih banyak peluang, dan memiliki lebih banyak efek pada hasil laga daripada CR7. Mantan back Manchester City, Nedum Onwaha, menyebut The Citizen tidak perlu mengontrak bintang PSG Neymar Junior pada jenilah transfer musim panas ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, Onwaha mengakui kalau Neymar punya kemampuan yang hebat di lapangan. Akan tetapi, ini bukan saat yang tepat bagi Neymar untuk datang ke Etihad. Sebab, City sudah punya pemain handal di sektor sayap, yakni Phil Foden dan juga Jack Rilich. Arsenal merilis Chelsea Tandang Mereka untuk musim 2022-2023, yang dirancang untuk menghormati Little Linktons mereka di seluruh dunia. Little Linktons merupakan sebuah sebutan untuk pendukung The Gunners di luar Inggris. Chelsea baru yang mencolok tersebut menggabungkan warna hitam dan emas untuk pertama kalinya dalam sejarah Arsenal, dengan grafis AFC dalam bentuk huruf yang biasa menghiasi jalan-jalan menuju ke Emirates Stadium pada hari pertandingan. Geliat transfer Arsenal di musim panas 2022 belum berakhir. Kali ini, The Gunners bakal kedatangan Oleksandr Shinshenko yang dikabarkan telah sepakat untuk pindah ke Emirates Stadium. Arsenal kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk mendatangkan Shinshenko senilai 30 juta euro atau 453 miliar rupiah. Kontrak berdurasi 4 tahun bakal ditekan Shinshenko di Arsenal. Setelah main di Spanyol, penyerang asal Columbia Luis Suarez sepakat untuk bergabung dengan Olympic Marseille. Marseille mengumumkan lewat media sosialnya Senin 18 Juli bahwa kesepakatan telah tercapai antara Luis Suarez dengan klub asal Perancis tersebut dalam beberapa jam mendatang. Dalam beberapa jam mendatang, Luis Suarez akan menjalani tes medis di Marseille. Kabar kurang menyenangkan datang dari Borussia Dortmund. Di tengah persiapan jelang musim 2022-2023, Dortmund harus menerima kabar sang penyerang Sebastian Haller di diagnosis terkena tumor testis. Dortmund akan memberi ruang bagi Haller untuk fokus pada penyembuhan tumor yang diderita. Selain itu, Dortmund juga berharap agar semua pihak menghormati Haller beserta keluarga terkait informasi yang bersifat privasi. Ex-pemain Real Madrid, Gerard Bale baru saja menjalani debutnya bersama Los Angeles Football Club. LAFC berhasil memenangkan pertandingan atas Nashville Soccer Club dengan skor 2-1. Pemain internasional Wales itu masuk selama 20 menit terakhir dan terkesan dengan sentuhan pertamanya untuk klub baru-nya. Selain Bale, legenda Italia Giorgio Cellini juga membuat debutnya untuk tim Steve Cerundolo. Cristiano Ronaldo marah melihat berita palsu yang menyebut dirinya bakal kembali ke klub masa kecilnya, yakni Sporting Lisbon. CR7 menegaskan bahwa pemberitaan yang mengatakan dirinya bakal come back ke Sporting Lisbon merupakan berita palsu. Hal itu ditegaskan Ronaldo lewat sebuah komentar di akun Instagram Sport TV Portugal pada Senin 18 Juli. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo dijamin akan bertahan lama dengan setan merah di tengah rumor CR7 mau hengkang. Hal itu disampaikan pelatih setan merah Eric Ten Hag yang menegaskan Ronaldo tak dijual dan akan perpanjang kontrak lama di MQ. Ya, Ronaldo bisa bertahan lebih lama dari musim ini. Tutur Ten Hag Striker house goal asal Polandia, Robert Lewandowski bergabung dengan skuad Barcelona di Miami, Amerika Serikat, mencilang tes medis dan tanda tangan kontrak. Sebagai informasi, Barcelona akan bermain melawan Inter Miami di Florida sebelum menghadapi Real Madrid di Las Vegas dan New York Red Bull di New Jersey. Striker veteran Zlatan Ibrahimovic Rupanya enggan segera pensiun. Dia kini dikabarkan resmi bertahan di AC Milan. Lelaki asal Sweden telah menaikkan kontrak baru berdurasi satu musim yang mengikatnya sampai Juni 2023. Ibrahimovic sendiri sejauh ini tercatat sudah bermain 158 kali untuk AC Milan dalam dua periode. Ia membukukan 92 gol dan 35 asis. Simpang siur kabar masa depan Paulo Dybala mulai terang. Santer beredar kabar, dia sudah mencapai kesepakatan dengan AS Roma. Laporan Fabrizio Romano, Dybala akan dikontrak Roma hingga tiga tahun ke depan. Artinya, dia bakalan bermain di Olimpico sampai 2025 mendatang. Dalam hal ini, Dybala bergabung dengan status bebas transfer alias gratis. West Ham United dikabarkan tengah berada dalam fase pembicaraan lanjutan dengan Chelsea soal kemungkinan mendaratkan Armando Broya pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip Sky Sport, Senin. West Ham dilaporkan akan menawarkan kesepakatan dengan total sebesar 30 juta pounds atau sekitar 537 miliar rupiah kepada Chelsea untuk sang penjara. Dua klub Serie A Italia, Inter Milan dan Juventus, kini tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tanggaan Gleison Bremer. Kedua klub sekarang sedang perang penawaran demi mengamankan jasa pemain Torino tersebut. Inter Milan yang tak kunjung memberikan kepastian soal nilai transfer sang pemain berpotensi di salib Juventus. Juventus kini sedang diunggulkan karena mereka baru saja memiliki dana melimpah hasil penjualan Matches the League ke Bayern Mujan. Timo Bakayoko hampir menjadi korban salah tangkap polisi Milan. Tampak dalam video yang diunggah jurnalis Italia, Tancredi Palmeri, Bakayoko sedang digeledah oleh polisi di dalam mobilnya. Kemudian ada percakapan di mana seorang petugas memberitahu rekaya bahwa Bakayoko adalah seorang pemain sepak bola dan lalu menyadari bahwa mereka telah salah menangkap orang dari laporan futbol Italia. Penggeledahan itu dilakukan dengan latar belakang kasus penembakan di Milan beberapa waktu sebelum jam. Gonjang-ganjing soal transfer Cristiano Ronaldo di musim panas 2022 ini berlanjur. BBC menyebut, eks pemain Real Madrid ini akan segera kembali ke kota Madrid dengan membela Atletico Madrid. Klub asuhan Diego Simeone itu dikabarkan tertarik merekrut Ronaldo. Namun, Atletico Madrid masih pikir-pikir jika harus memberikan tebusan 40 juta euro, belum lagi gaji Ronaldo yang setinggi lagi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!